Dr. Ali Mokhtar Ngabalin membuat pernyataan yang kontroversi. Belum lama ini, Dr. Ali Mokhtar Ngabalin membuat pernyataan yang sangat kontroversi. Menyebut bahwa Walid Songo adalah keturunan Cina. Ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan netizen yang aktif dalam beberapa aplikasi media sosial. Apakah benar bahwa Walid Songo itu adalah keturunan Cina? Mari kita bahas bersama-sama. Kalangan sejarawan sebagian besar meyakini bahwa Walid Songo adalah keturunan Rasulullah SAW dan berasal dari Hudra Maut atau Yaman. Sebagian lagi menyebut keturunan Samarkan, Asia Tengah. Campa atau tempat lainnya yang menjadi perlintasan dakwah Islam yang dikenal anak cucu Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, ada juga yang berpendapat bahwa Walid Songo atau setidak-tidaknya sebagian dari anggota Walid Songo adalah keturunan Cina. Sejarawan yang menyatakan bahwa Walid Songo keturunan Cina atau Tionghoa Muslim adalah Profesor Selamet Muljana. Nah, dalam bukunya berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa. Mungkin ini ya yang menjadi dasar Ali Mokhtar Ngabalin menyebut bahwa Walid Songo itu sebagian adalah dari keturunan Cina. Pemerintah order baru melarang terbitnya buku tersebut. Jadi setelah Profesor Selamet Muljana itu menerbitkan bukunya berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa, Pemerintah Orba kemudian me-backlist. Akhirnya tidak bisa terbit. Selamet Muljana berpendapat begitu setelah merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggan Perlindungan yang kemudian merujuk kepada seorang yang bernama Residen Potman, nama terakhir ini hingga kini identitas dan kredibilitasnya sebagai sejarawan yang tak terbanding atau tak sebanding dengan Snog Hongorje dan Elwisi van den Berk alias diragukan. Martin van Brunies sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia, bahkan tak sekalipun menyebut. nama Fortman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Salah satu ulasan dari tulisan H.J. de Graff, THGTH, sulit sekali ya, pokoknya para penulis dari luar adalah yang ditulis oleh Russell Jones. di sana ia merupakan meragukan tentang keberadaan seorang Fortman. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Mangaraja Onggan Perlindungan. Yang pertama, bahwa Wali Songo itu dari keturunan Hudra Maut. Ini versi dari keturunan itu ya. Nah, sementara itu kebanyakan sejarawan menyebut Wali Songo sebagian besar dari kaum syaid atau syarif, keturunan Nabi, berasal dari Hudra Maut atau Yaman. Ada pula yang menyebut keturunan Samarkan, Asia Tengah, Campa atau tempat lainnya, tapi bukan Cina. Jadi jelas. Pro dan kontra ini lebih cenderung bahwa pernyataan Ali Muktar Ngabalin tentang Wali Songo dari Cina ini terbantahkan. Ditambah lagi, selain tadi disebutkan bahwa keturunan Wali Songo adalah keturunan Hadra Maut, juga disebutkan pula bahwa Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Sudah disebut di atas bahwa Wali Songo keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan para Wali Songo adalah keturunan Habaib dari Marga Asmat Khan. Ini keterangan dari Habib Lutfi Yahya. Jika ditelusuri, mereka itu masih keturunan Nabi Muhammad S.A.W. ujar Muhammad S.A.W., pengamat sejarah Universitas Indonesia pada waktu itu. Nah, Muhammad S.A.W. mengatakan bahwa garis keturunan tersebut adalah dari Putri Rasulullah S.A.W., yakni Saidina Fatimah R.A. Menurut garis keturunan, itu bermula pada Sunan Gersi, atau yang lebih dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim. Jalurnya adalah melalui jalur Hussein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fagir, Jafar Al-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nakhib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muajir, Abaidullah, Alwi Alwa, Muhammad Saibus, Saum, Alwi Al-Tasni, Ali Kani Qasyam, Muhammad Sahib, Mirbat, Alwi Ami, Al-Fakih, Abdul Malik, Abdul Kan, Abdullah Al-Zamat, Kan Ahmad Shah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husin, Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, itu diperkirakan lahir, disamarkan di Asia Tengah, pada paruh abad, keempat belas, Bapak Tanah Jawi, Versi, Main Syama, menyebutkan, Asmara Kandi, mengikuti pengucap, lidah orang Jawa, terhadap, As Samar Kandi, lalu sunan-sunan yang lainnya, mereka masih keturunan, Fatimah R.A. Banyak hal yang tidak diketahui, sesama Muslim, itu sendiri di Indonesia. Habib Tlupi bin Yahya, Rais A'am Jamiyah, Al-Hidtahillah, Al-Mu Tabora, An-Nabi Jatman, juga mengatakan hal senada. Ia menegaskan bahwa apa, para wali Songo yang memperjuangkan Islam di bumi Nusantara, adalah keturunan Habib dari, Marga Atsmakan. Nah, mereka masih saudara tua kita. Mereka bersatu dalam Marga, Al-Atsmakan, yang tersebar membaur dengan masyarakat asli negeri ini, negeri Indonesia. Bahkan, Atsmakan, banyak yang bersembunyi, ujar pengasuh, kansus salawat, pekalongan, yang juga pemimpin forum ulama supi sedunia ini. Habib Lutfi Yahya. Nah, wali lainnya, seperti Sunan Ampel, atau Raden Rahmat, keturunan kedua-dua, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa putra Ibrahim Zainuddin Al-Kabar, dan ibunya bernama Dewi Condro, Wulan Binti Raja Campa, terakhir dari dinastik Ming. Selanjutnya, Sunan Bonang, atau Magdum Ibrahim. Beliau ini putra dari Sunan Ampel, yang berarti beliau adalah keturunan ke-23, Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Sunan Kudus, atau Jakfar Sadik, merupakan keturunan yang ke-24, dari Rasulullah SAW. Ibunya yang bernama, Saripah Ruhil, atau Dewi Ruhil, yang bergelar, Nyai Anom, Manyuran Binti Nyai Ageng, Melaka Binti Sunan Ampel. Nah, Sunan Giri, atau Raden Paku, atau Ainul, yakin adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri, keturunan 23, dari Nabi Muhammad. Beliau adalah, murid dari Sunan Ampel, dan saudara sepergurannya, dari Sunan Bonang. Berikutnya, Sunan Kalijaga, atau Raden Said, atau Lokajaya, alias Seh Malaya, adalah keturunan Rasul yang ke-23. Nah, selanjutnya, Sunan Gunung Jati, atau Sarip Hidayatullah, Syahid Al-Kamil, Susuhunan Jati, Susuhunan Cerbon, Bin Syarif, Abdullah adalah keturunan yang ke-22. Nah, jadi, memang, Pak Ali Muktar Ngabal ini, memang suka, membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi ya. Ya, kita tidak tahu, apa maksudnya, mungkin saja, membaca sejarahnya kurang, begitu lengkap, dan jangkep, kalau isilah Jawa, hanya sepotong-potong. Akhirnya, menyatakan, bahwa, Wali Songo itu, adalah keturunan, dari Cina. Jadi, jelas ya, silsilah Wali Songo itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.